Ada pasangan yang lain yang bisa kemudian didorong, maju, dan kemudian memiliki elektabilitas yang lebih kuat daripada pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, ya kami silahkan. Satu, kita kan untuk maju di kontestasi pilkada ini, tentu semua orang berpikir harus punya modal. Satu, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya harus punya tiket untuk bisa maju di dalam perhelatan pilkada. Nah, Alhamdulillah yang sudah mencontreng semua persyaratan itu, diantaranya adalah Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Nah, oleh karena itu, itulah pasangan yang kita dukung dan dari awal memang kita sudah menyatakan bahwa Kim itu sudah sepakat untuk mendorong pasangan calon secara bersama-sama. Nah, jadi kesepakatan itu kami jalankan secara konsekuen di Jakarta. Nah, oleh karena demikian, ya kita sudah sampai ke tahap di mana siap mendeklarasikan pasangan calon kita, dan itu kita lakukan kemarin. Nah, apakah nanti akan ada pasangan yang lain yang bisa kemudian didorong, maju, dan kemudian memiliki elektabilitas yang lebih kuat daripada pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, ya kami silakan. Tentu itu membutuhkan kendaraan dari partai politik, karena memang yang sekarang ini menjadi petarung di DKJ adalah pasangan independen, yang sudah diputuskan kemarin oleh LKPU di Jakarta untuk bisa sah maju di pilkada DKJ. Jadi, dalam waktu sampai keputusan nanti, bagaimana caranya teman-teman ini bisa mendorongkan LKPU di DKJ? Ada dua hal. Satu, melakukan sosialisasi masif terhadap Kang Emil dengan Pak Suswono, dan itu kita punya waktu masih cukup lama, ya, masih ada tiga bulan setengah untuk melakukan kerja-kerja seperti itu. Apalagi sekarang didukung oleh 12 partai politik. Ya, artinya, ya, partai-partai politik itu tentu akan membangkitkan basis-basis konstituennya untuk bisa mendukung pasangan calon yang sudah kita usung itu, ya. Dan itu salah satu tugas besar kita ke depannya. Kedua, juga tugas kita yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti menghadirkan pasangan calon itu agar bisa dimenarik bagi publik, agar publiknya hadir pada saat hari pencoblosan nanti tanggal 27 November. Karena kita kan, apa, dalam kondisi yang sekarang ini berharap bahwa publik memahami pasangan calon kita dan akan hadir nanti untuk mencoblos pasangan calon kita. Ya, jangan sampai publik ini sudah merasa ada, apa namanya, election fatigue. Ya, election fatigue sudah pemilu, pilpres, sekarang pilkada lagi, ah bosan, ah capek, ya. Nah, itu kita harus sampaikan kepada para pemilih di Jakarta bahwa masa depan Jakarta lima tahun akan datang ditentukan oleh dua pasangan calon ini. Ya, Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, dan pasangan calon yang maju dari jalur independen. Tapi sejauh ini kalau dihidupkan dengan panat, Pak Ridwan Kamil, kalau dihidupkan dengan panat, Pak Ridwan Kamil, kalau dihidupkan dengan panat, Pak Ridwan Kamil, dipasangkan dengan Pak Suswono, ini terangnya gimana? Saya kira cukup kuat, ya, Pak Ridwan Kamil, apa namanya, memiliki elektabilitas yang bisa kita donkrak dalam kurun waktu tiga setengah bulan yang akan datang ini. Pak Suswono juga dengan jaringan yang dimiliki oleh PKS, PKS memiliki konstituen yang solid di Jakarta, tentu itu menjadi modal dasar bagi Pak Suswono untuk membangun basis konstituennya lebih luas lagi. Jadi kami optimis untuk Jakarta itu waktu tiga setengah bulan ini cukup untuk bisa mensosialisasikan beliau-beliau. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.